Halo good people, welcome back to Bekas channel Jadi di video kali ini aku mau bikin video Shopee Haul seperti biasa Tapi Shopee Haul kali ini spesial karena aku mau nunjukin beberapa toko Dimana aku beli peralatan aksesoris untuk aku nge-youtube atau untuk bikin video Jadi sekedar informasi aja, aku bikin video ini menggunakan handphone guys Jadi walaupun menggunakan handphone, ada beberapa item yang kalian butuhkan untuk memaksimalkan video kalian Jadi disini aku mau merekomendasikan semuanya yang aku gunakan dalam video ini Setiap handphone itu memang hasilnya beda-beda guys Tapi dibalik hasil kamera itu kalian juga butuh beberapa aksesoris untuk lebih memaksimalkan hasil video kalian Nah buat kamu yang penasaran dengan video ini, jangan skip videonya Tonton terus sampai habis, just thank you for watching Jadi guys disini kan aku nge-video ini yaitu menggunakan handphone Dan tentu saja hasil yang dihasilkan oleh kamera handphone itu bakal berbeda dengan hasil yang dihasilkan oleh kamera-kamera Yang memang dikhususkan untuk membuat vlog ataupun membuat video Nah disini aku menggunakan handphone Vipo V11 Pro Jadi selamanya aku buat video itu pakai itu Jadi kalian bisa lihat hasil kualitas gambarnya itu seperti apa Aku mau menekankan kalau setiap handphone itu akan menghasilkan video yang berbeda tergantung dengan kualitas handphone tersebut Di handphone aku ini sendiri stabilizernya itu bener-bener kurang banget Untuk meminimalisir lencangan yang terjadi dari handphone kalian itu Tentu saja kalian membutuhkan tripod ataupun toksis Terutama kalau kalian menggunakan handphone itu dalam kondisi berjalan Ataupun sedang melakukan vlog jalan-jalan seperti itu Ini aku beli tripod yang 2 in 1 Karena dia bisa dipakai dalam kondisi pegangan aja seperti ini Atau kita gunakan menjadi tripod ini Nah menurut aku ini tuh sangat amat usable banget Karena ini bisa kalian taruh di atas meja Atau kalian bisa bawa ini kemana-mana Kalau kalian lagi traveling Atau kalian lagi bikin vlog yang jalan-jalan gitu Ini bener-bener mudah banget kalian bawa Karena ini tuh kecil dan sangat amat bermanfaat Aku beli ini tuh di Movana Accessories Harganya itu cuma Rp10.400 Harganya itu murah banget guys Tapi memang dibalik harga yang murah itu Ada kualitas yang setara dan harganya Karena sebelumnya aku sempat beli juga ini di toko lain Cuma aku lupa belinya dimana Bahannya itu beda guys Jadi yang ini tuh lebih tipis Ininya itu gak kuat guys Tapi kalau yang lama itu ini Dia lebih keliatan kokoh Karena ininya tuh lebih berisi Lebih tebal gitu plastiknya Kalian bisa lihat perbedaannya Beda banget Si ininya juga dia beda Yang ini tuh spon biasa Kok ini dia karet Yang kedua itu adalah Oderku Ini aku belinya itu di Dutashop 88 Harganya ini cuma Rp8.500 Ini plastiknya itu tebal Dan dia bener-bener kopong gitu Kayaknya abis sih bakal tahan lama Karena ini aku belinya udah lama Sebarangan sama Ripot aku yang kuat ini Jadi ini udah lumayan lama sih Dan enaknya lagi Dia punya tempat ini Untuk mountnya di belakang Sama di bawah Jadi bisa ditegapin gini Atau seperti ini Nah kalau diaplikasikan kesini Ini bisa kayak gini guys Dipasang gini Misalnya kalian mau berdiriin gitu kan Ambil kopplak Ini paling giniin deh Atau dibaliknya Kayak gini Tinggal kalian ganti posisinya Jadi gini Seperti ini Nah jadi ini memang Bermanfaat untuk meminimalisir Guncangan dari hasil video kalian Selanjutnya Yang kalian butuhkan adalah Mic eksternal Karena kita tahu Kalau mic internal Yang dari handphone itu Terkadang terlalu kecil Jadi kita butuh mic eksternal Aku belinya di handphone Tian Seharga Rp 6.100 Ini murah banget Tapi Untuk menggunakan micnya ini Kalian butuh splitter Splitternya itu seperti ini Ini aku beli splitternya Di Yanshan Hong Seharga Rp 3.700 Jadi cara pakaiannya itu seperti ini Ini ada Gambar Ini ada gambar Hardset Sama gambar micnya Jadi Jogsnya ini Kalian colokin Ke bagian mic Terus Ini kalian colokin Ke handphone kalian Cuma Ini karena Ini karena Udah Semuanya Aku lupa guys Ininya nih Dimana Dia punya Penutupnya gitu loh Buat nyaring suaranya Lebih bagus Oke ini aku mau langsung Cobain micnya Kita Ini sebelum Pake mic Ini aku bakal cobain Sesudah pake mic Oke guys Jadi ini suara Aku setelah Menggunakan mic Jadi kira-kira Seperti ini Suaranya Aku gak tau sih ini Kedengaran lebih jelas Dari sebelumnya Tau Enggak Tapi selama aku pake mic ini Suaranya jauh lebih Jelas Daripada Tidak menggunakan Cuma memang Terkadang dia terlalu sensitif Jadi kalo Tergeser-geser gitu Dia Berisik Iya kan Ini Oke kita Bakal terus Untuk selanjutnya Menggunakan mic ini Tapi micnya Gak aku taruh disini Karena aku takut suaranya Hancur Jadi aku taruh Micnya Selanjutnya Aksesoris yang kalian butuhkan Untuk menunjang Hasil kamera kalian Itu lebih bagus Adalah Lampu Ini aku beli Lampu LED Udah pernah Aku review Di Vlog Aku Sebelumnya Di Shopee Hall Ini aku belinya Di luar negeri Seharga 6.800 Or something Ini berguna banget Buat kamu Yang mau Vlog Ruangan Misalnya Kalian gak punya Ring light Atau kalian Cuma butuh Penerangan Sedikit Lebih terang Tapi gak terlalu Terang banget Nah ini Kalian butuhkan Banget Karena ini Bisa kalian Aplikasikan Ke handphone Kamu Dengan Menggunakan Kabel Kabel OTG Ini kabel OTG Ini kabel OTG Memang Bawaan dari Handphone Aku sebelumnya Jadi cara Pakainya itu Kalian Colokin Atau ke sini Nanti yang Ininya Kalian Taruh Di Handphone Kalian Ini aku Bakal Cobain Pakai Ini Nah ini Dia Hasilnya Setelah Aku hidupkan LGD Memang Dan lampunya Itu Kurang Memang Ekspektasi Aku Enggak Terang Ini Tapi Ternyata Memang Terang Hasilnya Itu Ini Lumayan Banget Buat Kamu Yang Memang Log Budget Dan Ini Recommended Buat Kamu Yang Mau Memang Log Ataupun Mau Bikin Konten Di Ruangan Yang Minim Pencahayaan Oke Selanjutnya Yang Kalian Butuhkan Itu Remote Ini Aku Beli Remote Ini Barengan Sama Tongsis Cuman Tongsis Sabdi Udah Patah Ini Kalian Bisa Dapatkan Di All Shop Yang Ada Di Shopee Kalian Tinggal Cari Remote Untuk Kamera Handphone Jadi Dia Punya Baterainya Seperti Ini Ini Bisa Kalian Pakai Untuk Handphone Apa Jadi Ini Berfungsi Kalau Misalnya Kalian Tag Jauh Kan Lain Repot Misalnya Dari Scan Yang Pertama Ke Scan Kedua Kalian Harus Berhenti Terus Pencet Lagi Yaitu Kan Tidak Repot Jadi Kalian Butuh Ini Untuk Jadi Kalian Butuh Ini Untuk Mengatur Kamera Kalian Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Tag Kalian Tinggal Pencet Aja Nanti Videonya Itu Bakal Tag Sendiri Nggak Akan Kalian Terus Kalian Sudah Selesai Tinggal Kalian Klik Aja Nanti Videonya Bakal Stop Terus Kalau Kalian Tidak Kalian Klik Aja Jadi Kalian Tidak Repot Jauh Satu Meter Cuman Seharga 37.500 Ini Akublinya Division Multicam Jadi Dia Dapet Kotak Seperti Ini Di Kotak Ini Namanya Tripot 3.110 Jadi Tingginya Itu Satu Meter Lebih 20 Millimeter Kalau Ditegakin Tingginya 35 cm Ditegakin Seperti Ini Tingginya 35 cm Tapi Kalau Misalnya Kita Buka Ini Tingginya Jadi 34 cm Terus Untuk Beratnya Sediri Ini 4.20 Gram Hampir Seperti Yang Buka Kalian Dapetin Waktu Kalian Beli Tripot Ini Ada Dashback Jadi Lebih Terlihat Api Karena Dia Tidak Terlihat Kalau Terlihat Lebih Repot Bawanya Terus Setelah Itu Di Dalam Itu Ada Ini Di Atas Dia Punya Water Pas Ada Water Pas Terus Yang Gede Kalian Bakal Ngedapetin Ini Holdernya Di Dalam Box Ini Ini Bisa Kalian Pakai Untuk Handphone Kalian Suka Jadi Dengan Sini Nah Yang terakhir Itu Yang Yang Aku Lampu Api Ini Aku Belinya Di Part Give Seharga 10.600 Ini Aku Beli Dua Yang Warna White Sama Warna Putih Hangat Itu Kayak Orang Orang Itu Ini Buat Di Kameraku Ada Pertama Itu Kita Skip Aja Ini Aku Beli Yang Warna Putih Untuk Bikin DIY Rewy Jadi Temenya Itu Kita Youtuber Low Bajer Nah Jadi Aku Belinya Warna Putih Sama Warna Yang Kayak Warna Lampu Yang Aku Pakai Sekarang Ini Aku Bakal Hidup Yang Ini Warna Hidup Putih Putih Gitu Ini Lampunya Gitu Ya Itu Ada Tombol Shooter Gitu Ini Gitu Kuliatin Karena Colokan Itu Jauh Jadi Kalau Diklip Ini Dia Makin Lidup Gitu Terus Kulit Kulit Lagi Lagi Gitu Guys Terus Kulit Sekali Lagi Dia Bakal Tetap Petih Gitu Gitu Yang Kita Butuh Lampu Yang Ini Yang Hidup Aja Nggak Ada Hidup Gitu Jadi Nanti Kita Lihat Aja Gimana Hasil Semoga Senyata Memangkan Untuk Lihat Jadi Videonya Bakal Aku Upload Minggu Depan Yang Di IW Ring Lagi Ini Oke Sekian Dulu Video Aku Hari Ini Semoga Video Aku Dapat Beranfaat Memang Yang Aku Rekomendasikan Benar Benar Aku Pakai Semua Nggak Ada Yang Baru Aku Datangkan Terus Baru Aku Review Nggak Ini Benar Benar Udah Aku Pakai Semuanya Di Video Aku Baru Aku Review Sekarang Makanya Aku Nggak Ada Unboxing Tapi Aku Pakai Dulu Baru Aku Review Oke Buat Kamu Yang Baru Di Channel Youtube Aku Ini Jangan Lupa Subscribe Klik Klik Tombol Merah Di Video Apalagi Yang Bakal Aku Kuat Atau Shopee Haul Apalagi Yang Akan Aku Rekomendasikan Ke Kalian Tolong Komen Di Bawah Dan Sampai Keremu Di Video Selanjut Ya Dadah